Intro Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih Tuhan, selamat malam Kuji syukur kepada Tuhan, malam ini kita bisa ketemu kembali di dalam Renungan Tengah Minggu Nah di dalam Renungan Tengah Minggu ini, saya ingin mengajak kita berpikir sejenak mengenai kondisi yang kita hadapi yaitu pandemi COVID-19 yang sudah melanda negara Indonesia selama satu tahun setengah lebih dan kita tahu sampai hari ini situasinya mencekat Nah salah satu yang paling ditakuti oleh kita semua adalah ketika mengalami sakit COVID-19 di tengah-tengah pandemi ini kita sudah dengar banyak berita bagaimana orang sakit itu mengalami kondisi-kondisi tubuh yang bukan saja tidak mengenakkan tetapi juga kondisi-kondisi yang kritis Nah tentu saja kita takut bukan menghadapi penyakit ini kita takut sakit tapi pertanyaannya bagaimana ketika kita mengalami sakit COVID-19 terserah berikut ini ada beberapa sharing dari jemaat kita yang pernah mengalami sakit ada yang disembuhkan ada yang kehilangan keluarga mari kita lihat perasaan mereka kita lihat bagaimana mereka berjuang melewati kondisi-kondisi susah dan kritis akibat penyakit COVID-19 Perasaan saya waktu terkena COVID-19 mungkin agak beda dengan orang-orang ya saya justru malah bersyukur pada saat kena COVID-19 karena sebelumnya suami saya sudah terkena hibuan saya agak khawatir dengan kondisi suami saya makanya ketika saya positif saya malah senang gitu karena bisa menemani suami saya isoman di lantai dua di rumah saya Perasaan saya kaget karena saya tidak menyangka bisa terkena COVID-19 ini karena saya benar-benar mengikuti protokol kesehatan baik di rumah, di kantor, maupun kegiatan di gereja jadi benar-benar berpikir ini kena dari mana? itu pertanyaan yang muncul pertama di benak saya Pertama setelah tes dari rumah sakit tes swab antigen itu tidak langsung keluar dari tes itu setelah kita pulang ditelpon dan itu menunjukkan positif saya sih sangat terkejut, shock bukan untuk sayanya awalnya untuk shocknya itu karena istri saya yang kena positif jadi ada ketakutan dalam diri saya yang pertama saya sebelumnya tidak tahu kalau itu COVID-19 karena waktu itu hanya sakit kepala biasa setelah saya merasakan sakit kepala saya ke dokter saya ke dokter akhirnya dokter memberikan obat paracetamol dan juga vitamin nah itu saya sekonsumsi selama satu minggu jadi selama satu minggu itu sebenarnya saya tidak merasa bahwa saya kena COVID-19 karena tidak ada gejala seperti yang dirasakan orang lain nah setelah hari ke-6 disitu benar-benar perubahan yang sangat drastis saya langsung tergeletak saya tidak bisa tidur selama 4 hari 4 malam sakit kepala dan itu yang membuat saya seperti linglung jadi badan saya ngilu semua persendian tidak bisa digerakkan nah disitu saya berpikir apakah saya benar-benar COVID-19 benar-benar sudah terinfeksi nah setelah saya tidak bisa bergerak baru saya pergi ke rumah sakit untuk tes COVID-19 ya ketika menjalani isoman di rumah saya berdua dengan suami saya ya puji Tuhan kondisi saya tidak terlalu buruk gitu ya karena saya sudah vaksin dua kali sedangkan suami saya kondisinya lemah gitu mengeluh kedinginan sakit kepala gitu akhirnya beberapa hari suami saya sudah tidak bisa tahan ya karena sesak nafas akhirnya saya menghubungi gereja untuk pinjam tabung oksigen dan puji Tuhan langsung ada gitu ya diantar kemudian ada saran dari teman saya karena kami sempat video call itu ini harus ke rumah sakit gak bisa enggak dan itu benar-benar saya merasakan pertolongan Tuhan karena suami saya langsung dapat kamar di sana begitu yang dapat memulihkan kondisi saya saya masih sakit dan suami saya dipanggil adalah dukungan dari teman-teman baik dari tetangga terutama teman-teman gereja itu yang selalu kasih semangat sama saya dan mengatakan bahwa apa yang saya alami ini di dalam kendali Tuhan begitu sampai saat ini pun dengan teman-teman juga teman-teman di sekolah teman-teman sahabat-sahabat saya itu terus memberikan dukungan kepada saya dan suku sangat menguatkan saya iya jadi setelah mengalami 3 hari sampai 4 malam tidak bisa tidur itu dan hasil tes covid saya ternyata benar-benar positif disitu saya sempat berpikir bahwa saya akan down ternyata enggak itu yang saya syukuri saya malah lebih bersemangat dan sungguh-sungguh menyerahkan kepada Tuhan karena apa? ternyata saya sakit yang saya rasakan selama 3 hari 4 malam itu itu ternyata adalah akibat covid tetapi saya bisa melewati itu semuanya dan disitu saya sungguh bersyukur kepada Tuhan itu yang sungguh membuat saya hati tenang sekali terima kasih Tuhan saya bisa merasakan pimpinan pernyataanmu itu saya sudah mungkin terlalu kaluk sudah tidak bisa berpikir secara jernih jadi banyak dari teman-teman PKW pak pendeta evangelis juga yang membantu doa kita sering doa sama-sama dari yang dipandu oleh teman-teman di PKW majelis juga itu yang membuat saya iya ada kekuatan untuk melanjutkan hari demi hari saya merasa kehilangan itu saya setelah pulang dari makam nyampe ke rumah saya rasakan rumah itu kosong sama sekali meskipun ada beberapa orang yang mendampingi saya saya nggak tahu rumah itu seperti gedung kosong yang hanya saya aja isinya tapi setelah saya oh ya Tuhan saya bilang saya berdoa mungkin kesadaran saya mulai oh ya saya udah kehilangan saya udah mulai menyadari fakta-fakta yang keadaan yang ada saat ini ya kita jalanin hari-hari saya membuat kesibukan saya tiap hari ya meskipun ada makanan atau apa saya pasti mencoba membuat kesibukan untuk diri saya agar tetap berpikir positif yang pertama saya sampaikan adalah kita harus jaga kondisi fisik itu yang paling penting kondisi fisik dan pikiran fisik berarti kita harus tetap sehat kita harus konsumsi vitamin itu yang pertama karena dengan kondisi lemah tubuh itu gampang tertular yang kedua adalah sungguh-sungguh kita menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan karena kita tahu tanpa kekuatan dari Tuhan seperti yang saya rasakan tanpa kekuatan dari Tuhan itu kita tidak bisa melaluinya ya untuk saudara-saudara yang mungkin kehilangan anggota keluarga ya baik itu orang tua saudara kandung atau pasangan seperti saya terus berserah kepada Tuhan bahwa apa yang mereka alami ketika mereka dipanggil itu mereka sudah ada bersama Tuhan gitu sudah tidak merasakan sakit lagi jiwa mereka sudah diselamatkan dan untuk kita yang masih tinggal biarlah kita terus berserah kepada Tuhan dan juga meyakini bahwa hidup kita itu dipelihara oleh Tuhan dan terus bersyukur bahwa ya kita menjadi anak-anak Allah pertama Covid memang ada tidak bisa dipungkiri faktanya saya sudah kena dan juga meskipun kita berhati-hati kita berusaha supaya tetap mentaati anjuran pemerintah saya menurut saya pribadi anjuran itu benar itu akan mengurangi resiko kita terdampak oleh virus Corona dan terakhir kita harus tetap berdoa kita agar tubuh kita imun kita tetap dipelihara Tuhan dalam keadaan baik kita sudah mendengarkan kesaksian, sharing perkumulan daripada teman-teman kita tidak gampang ada yang kehilangan sanak keluarga akibat Covid dan mereka sendiri juga terkena Covid tapi puji Tuhan mereka dikuatkan sehingga bisa melewati kondisi-kondisi sakit dan kehilangan ini menutup renungan tenang minggu pada hari ini saya ingin mengajak saudara membaca satu bagian Alkitab dari Masmur 145 saya akan bacakan dua ayat ayat 14 bunyinya demikian Tuhan itu penopang bagi semua orang yang jatuh dan penegak bagi semua orang yang tertunduk ayat 18 Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan kedua ayat yang baru saja saya bacakan tadi mengingatkan kita ketika kita dalam kondisi sakit perkumulan sedang dalam kondisi yang lemah ingatlah ada Tuhan yang senantiasa hadir di tengah-tengah kehidupan kita yang akan menolong kita menopang kita dan menghadirkan kesembuhan dan menolong kita melewati masa-masa sulit memuatkan kita sehingga kita tetap bisa berdiri dan melanjutkan kehidupan ini selamat malam Tuhan memberkati kita semua mari kita ambil satu dosa jenat terima kasih terima kasih selamat menikmati